Selamat pagi semuanya. Kali ini saya akan menjelaskan tata cara KRS Produternik Industri pada semester kenap tahun acara 2020-2021. Perlu saya jelaskan KPI dari proses KRS ini. Yang pertama adalah zero komplain dari seluruh stakeholder. Mahasiswa bisa mengambil mata kuliah yang memang seharusnya diambil setelah melalui persetujuan dosen PA. Dari fakultas juga tidak ada komplain mengenai misalnya ada kesalahan data, kesalahan input, dan segala macamnya. Kemudian berikutnya adalah zero revalidasi disebabkan kesalahan pengambilan mata kuliah. Tidak ada revalidasi tentang yang kaitannya dengan kesalahan pengambilan mata kuliah. Jadi nanti revalidasi itu harapan saya hanya untuk misalnya mahasiswa yang terlambat menyelesaikan tanggungan keuangan ataupun hal-hal yang lainnya. Tapi yang kaitannya dengan pengambilan mata kuliah, itu harus clear dalam periode KRS ini. Yang berikutnya adalah zero drama, karena setiap masalah akan ada solusinya, dan setiap masalah harus kita antisipasi. Kemudian yang paling penting adalah migrasi kurikulum teknik industri 2021, yang itu akan diterapkan per semester ganjil tahun ajaran 2021-2022, yakni semester ganjil di tahun depan ini. Di situ perlu saya jelaskan bahwa angkatan 2019 itu adalah yang paling terdampak dari perubahan kurikulum. Kemudian angkatan 2018 itu terdampak sedikit, dan angkatan yang lainnya relatif tidak terlalu terdampak. Maka dari itu, saya berusaha untuk memulai proses migrasi itu per semester ganjil ini. Seperti apa proses migrasinya nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Kemudian yang harus diperhatikan, di sini ada beberapa tanggal penting. Di mana jadwal ini semua sudah mengetahui, jadwal ini dirilis oleh Fakultas Sains dan Teknologi. Saya jelaskan bahwa yang pertama ada masa KRS, yakni tanggal 8 sampai 19 Februari. Nanti untuk pembagiannya masa KRS di Prodi akan ada di slide berikutnya. Kemudian ada masa revalidasi KRS, yakni maksimal 5 Maret 2021. Kemudian ada masa perkuliahan, minggu pertama perkuliahan akan dimulai pada tanggal 22 Februari 2021 sampai 11 Juni 2021. Kemudian pengajuan cuti akademik. Jadi misalnya rekan-rekan ada yang sedang berhalangan untuk bisa kuliah pada semester genap ini dalam hal apa, dalam masyarakatnya dengan alasan apapun, maka saya sangat menyarankan untuk cuti dibandingkan dengan tiba-tiba menghilang. Apa bedanya? Ketika kalian tiba-tiba menghilang, kalian tagihan akan berjalan terus. Misalnya kalian tiba-tiba menghilang, nggak ada kabar, itu kalian akan dicas, akan ditagih sesuai dengan uang semester yang biasa Anda bayar. Misalnya katakanlah 6 juta gitu ya, Anda akan tetap ditagih 6 juta. Tapi ketika Anda menunjukkan cuti akademik, cuti perkuliahan, kalian hanya cukup membayar 2 SKS atau sekitar 400 ribu. Kemudian masa input presensi 22 Februari sampai 11 Juni. Kemudian masa input nilai 1 Maret hingga 16 Juli 2021. Kemudian berikutnya adalah, saya akan menjelaskan proses KRS yang ini memang sudah berlaku setiap semesternya. Saya hanya perlu reminder lagi bagi semuanya tentang proses KRS yang kaitannya dengan tanggal-tanggal. Yang pertama adalah proses KRS, kita lihat kotak di sebelah kanan. Kotak nomor 1 adalah konsultasi pengambilan motor kuliah. Di sini dilakukan full daringnya, full online melalui Microsoft Teams. Ya jadi nanti di Microsoft Teams itu akan ada channel dan akan misalnya dosen PA saya itu akan, kalian akan semua akan dihendang dalam Microsoft Teams itu dan masing-masing mahasiswa akan punya channel tersendiri. Kemudian aktornya adalah dosen PA dan mahasiswa. Kemudian konsultasi pengambilan mata kuliah ini mulai tanggal 8 hingga 16 Februari tahun 2021. Nah di sini biasanya dosen PA akan menentukan jadwalnya, kapan kalian bisa konsultasi di antara tanggal itu, tanggal 8 sampai tanggal 16 Februari. Kalian bisa menghubungi masing-masing dosen PA-nya. Kemudian dari situ kalian akan berkonsultasi. Apa inputannya di sini? Yang pertama adalah transkrip nilai. Kalian punya nilai terakhir KHS dari semester yang sebelumnya, semester ganjil kemarin, dan transkrip nilai secara penuh. Nanti ketika proses pembimbingan, dosen PA akan memberitahukan kepada kalian mahasiswa tentang transkrip nilainya. Namun apabila kalian ingin mengetahui transkrip nilai secepatnya, kalian bisa ber-email kepada Sekretariat Fakultas untuk minta transkrip nilai. Kemudian semua proses pembimbingan ini akan dilakukan melalui Microsoft Teams, dan nanti jejak pembimbingan di situ, misalnya kalian akan menuliskan mata kuliah yang akan diambil di semester genap, maka jejak itulah yang akan dianggap sebagai presensi. Apa luaran dari proses ini? Ini outputnya adalah MK yang diambil di semester genap 2021, yang sudah disepakati bersama dengan dosen PA masing-masing. Kemudian berikutnya adalah jadwal MK yang bentro. Jadi misalnya kalian ingin mengambil mata kuliah tertentu, dan mata kuliah itu ternyata sudah disepakati oleh dosen PA dan ada jadwal bentro. Nah, di sini berikutnya dosen PA akan melaporkan ke Kaprodi tentang mata kuliah yang bentro itu. Kemudian dari situ masuk ke proses kedua. Nah, ada finalisasi jadwal. Di sini aktornya adalah Kaprodi dan Sekretariat Fakultas. Kapan waktunya? Mulai hari Rabu, Kamis, tanggal 17-18 Februari 2021. Nah, di sini Kaprodi bersama Sekretariat Fakultas akan melakukan rekayasa jadwal kembali berdasarkan inputan mata kuliah bentro yang didapat dari proses pembimbingan akademik. Kemudian outputnya adalah jadwal fix. Setelah jadwal fix ini didapatkan, maka akan di-bless, akan dikirimkan ke semua mahasiswa teknik industri. Nah, kemudian berikutnya setelah jadwal fix ini didapatkan, maka mahasiswa akan input ke sistem magis. Kapan ini? Ini hanya di hari Jumat, tanggal 19 Februari 2021. Nah, tentunya sebelumnya adalah inputannya kalian atau mahasiswa sudah mendapatkan jadwal fix yang nanti akan diberitahukan. Kemudian mahasiswa akan input ke sistem magis. Dan setelah mahasiswa input, mahasiswa tersebut akan mengabarkan, akan memberitahu masing-masing dosen PA, untuk kemudian dosen PA akan melakukan proses validasi. Luarannya adalah mahasiswa kuliah yang diambil di semester genap telah terinput dan tervalidasi sistem magis. Kemudian berikutnya, perlu saya ingatkan bahwa ketika mungkin ada beberapa rekan-rekan, yang pertama misalnya harus cuti, itu mohon diurus mulai dari sekarang. Atau mungkin dari rekan-rekan yang sekarang misalnya ada kendala dalam hal pembayaran. Mohon itu bisa diurus mulai sekarang. Tidak menunggu, tidak menunggu proses KRS ini berjalan. Jadi artinya ketika itu mulai diproses sejak sekarang, kalian bisa melakukan proses KRS tepat pada jadwal. Nah, ini ada hubungannya dengan proses kedua. Jika proses KRS, konsultasi, atau validasi dilakukan di luar jadwal yang tersebut di atas, dengan alasan apapun, maka pelayanan terkait pergeseran jadwal tidak dilayani. Jadi misalnya kalian ingin mengambil mata kuliah tertentu dan jadwalnya bentrok, dan apabila proses konsultasi dan juga validasi dilakukan di luar jadwal tersebut, maka pergeseran jadwal tidak dilayani. Kalian hanya bisa mengambil kuliah di jadwal fix yang sudah dikeluarkan. Kemudian ini yang paling penting. Kita sudah tiga kali melakukan proses ini, tapi masih ada saja mahasiswa yang input ke sistem magis sebelum waktunya. Saya perlu jelaskan resikonya. Ketika teman-teman memasukkan mata kuliah, ngambil di magis, sebelum jadwal itu, maka mata kuliah itu tidak bisa digeser, tidak bisa dipindah. Ketika tidak bisa dipindah itu, artinya nanti ketika ternyata mata kuliah itu terjadi bentrok, maka itu tidak bisa digeser lagi. Dan itu sangat merugikan. Banyak yang dirugikan ketika kalian meng-input ke dalam sistem sebelum jadwal yang ditentukan. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan tentang mata kuliah yang diambil. Mata kuliah yang diambil untuk angkatan 2020, secara umum asumsinya, misalnya nilai kalian mencukupi, nilai kalian rata-rata, kalian akan bisa mengambil mata kuliah ini. Yang pertama ada Algebra Linear, ada Kalkulus 2, ada SI 1, Material Teknik, Proses Manufaktur, Mekanika Teknik, Agama, Bahasa Inggris 2, dan Bahasa Tiongho 2. Kemudian ini tidak ada hal yang penting yang ingin saya sampaikan. Nah, kemudian untuk mata kuliah yang diambil oleh 2019. Di situ ada desain eksperimen, kemudian ada praktikum ergonomi, dan perancangan sistem kerja. Kemudian ada PKS, ada OMPI, ada OR2, PO2, ada P3, ada akutansi biaya, ada keluarga negara. Teman-teman, khususnya 2019, sekarang, karena ini adalah proses migrasi ke kurikulum baru, saya mulai dari sekarang, dan tujuannya adalah, angkatan 2019, di semester 6, nantinya, kalian semester 6, itu telah mengambil semua mata kuliah wajib. Dan di kurikulum baru, salah satu mata kuliah wajib baru, itu adalah K3. Nah, maka kalian wajib mengambil mata kuliah kesehatan dan keselamatan kerja. Ini untuk semua, untuk semua angkatan 2019. Wajib mengambil mata kuliah K3, dan kelasnya adalah kelas B. Nanti mata kuliah K3 itu akan ada dua kelas, kelas A dan kelas B, kelas A untuk 2018, kelas B untuk 2019, dan angkatan lain yang belum mengambil. Kemudian mata kuliah desain eksperimen, itu tidak wajib diambil. Artinya tidak wajib diambil, ketika SKS-nya masih mencukupi, maka diambil. Tapi ketika SKS-nya tidak mencukupi, yang wajib diambil adalah mata kuliah K3. Kemudian berikutnya, untuk angkatan 2018, bagi yang sudah pernah mengambil dua mata kuliah pilihan di semester sebelumnya, apapun mata kuliah pilihannya, aplikasi ergonomi, hubungan industrial, bagi yang sudah pernah mengambil dua mata kuliah pilihan, tidak perlu mengambil mata kuliah manajemen proyek. Tidak perlu mengambil mata kuliah manajemen proyek. Berikutnya, bagi yang sudah pernah mengambil satu mata kuliah pilihan di semester sebelumnya, apapun mata kuliah pilihannya, maka wajib mengambil mata kuliah manajemen proyek. Kemudian semuanya, semua mahasiswa 2018 wajib mengambil mata kuliah K3, kelasnya kelas A. Kemudian berikutnya, untuk mahasiswa angkatan 2017 ke atas, jika memang ada rencana untuk lulus semester genap ini, maka pastikan telah mengambil empat mata kuliah pilihan. Jika belum empat, maka ambil mata kuliah K3, kelas B. Atau jika masih kurang dari empat, maka mengambil mata kuliah pilihan dari program studi lain di UMC. Kita per semester kemarin, kalian sudah tahu ada beberapa mata kuliah lintas dari prodi lain yang bisa diambil. Kemudian berikutnya, jika nilai D dan, maksudnya pastikan jumlah nilai D dan CD maksimal empat dalam transkrip nilai. Maka ini adalah kesempatan terakhir bagi kalian untuk mengulang mata kuliah tersebut. Maka berikutnya, jika tidak berencana atau memang belum bisa lulus semester genap besok ini, semester genap ini, maka wajib mengambil mata kuliah K3 kelas B. Karena nanti mata kuliah K3 ini akan menjadi mata kuliah wajib ketika itu belum pernah diambil oleh kalian, maka kalian nantinya akan tetap harus mengambil di semester yang akan datang. Dan itu bisa, ada potensi merepotkan ketika tidak kalian ambil mulai dari sekarang. Nah, itu yang dapat saya sampaikan kaitannya dengan proses KRS ini, untuk lebih detailnya bisa didiskusikan secara langsung dengan dosen PA masing-masing. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat siang. Tetap jaga kesehatan.